Intro Ceritanya pada awalnya yaitu kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ada di sekitar kita Apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buatkan untuk di masa pandemi ini Di sini kita berdayakan masyarakat sekitarnya ada lebih kurang 15-20 orang Kita alimran Tanjung, pengrajin rak bunga yang dibuat dari kayu Ceritanya pada awalnya yaitu kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ada di sekitar kita Apa-apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buatkan untuk di masa pandemi ini Makanya ada ide dari kawan-kawan untuk membuat rak bunga ini kemudian untuk kita pasarkan keluar Kalau kita coba buat satu, kemudian kita pajang di rumah masyarakat Ternyata entusias masyarakat ada permintaan, kita buat lagi seterusnya Ada lagi permintaan-permintaan, kita langsung kembangkan menjadi seperti ini sekarang Jadi teman-teman pada saat ini, masa yang sulit ini atau masa pandemi ini Tidak bisa melaksanakan penggiatan di luar daripada tempat kita Makanya kita berdayakan kawan-kawan untuk membuat rak bunga ini Di sini kita berdayakan masyarakat sekitarnya ada lebih kurang 15-20 orang Sebelumnya pekerjaan mereka itu bermacam-macam Ada yang petani, ada yang tukang, ada yang tukang, ada yang tukang lastrali dan sebagainya Pertama dari simbolnya musim bunga apa Jadi di saat pandemi ini kerjaan yang lain agak sulit Tercipta lah jadinya Membuat kayak mana bunga ini bisa ada kreasinya Maka itu tercipta lah pembuatan tapak bunga ini pak Karena kerjaan susah kan gitu Ingin supaya ada mata pencarian yang lain Maka cerita lah ini tadi Untuk kehidupan di rumah terbantu Karena kan bagus tuh untuk hiasan di rumah, untuk dikeras, untuk dijam rumah Apalagi sekarang ini kan lagi bunga aglonema kan Itu lebih cantik, lebih cocok kayaknya Bervariasi katanya tadi Ada yang harga 300 Tapi saya sukanya yang besar sana Ada yang 600, 500, macam-macam Saya rasa untuk di masa pandemi sekarang ini Kita tidak perlu merasa gengsi apapun yang kita lakukan untuk usaha Sub indo by broth3rmax Terima kasih